Terima kasih. 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 So, terima kasih. Ayo bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima, terima kasih. 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 Dan pastinya tidak ada yang senang akan hal itu. Kumohon, Komando Hotet. Komandan Horiken. Ahem. Kumohon, Komandan. Maukah kau mundur sedikit dan memberikanku tempat terhormat? Maksudmu seperti ini, Yang Mulia? Tentu tidak. Kau lihat garis tak nampak ini, kan? Private, buat garis teritorial kita agar semuanya melihat. Kalian lihat garis tidak tampak ini? Tidak ada unicorn atau kuda poni yang boleh melewatinya. Ini adalah bagian dari Pegasopolis. Clover the Clover. Smart cookie. Aku tahu, aku tahu. Apa yang kau lakukan? Jangan pergi dari batu itu. Aku tidak mau berbagi dengan para musuh. Batu itu tentu saja termasuk ke wilayah Unicornia. Itu milik kami. Siapa tahu terdapat banyak bermata di sana. Aku tegaskan bahwa batu itu wilayah Pegasopolis. Lepaskan batu itu. Batu itu milik kami. Oh, kalian menemukan batuku? Aku mencarinya kemana-mana. Hei, kau melewati wilayah kami. Yang menemukan memilikinya yang kalah menangis. Itu tidak akan terjadi. Berikan batunya padaku. Hei, berhenti. Itu bukan milikku. Bukan milikku. Berhenti. Aku bilang berhenti. 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 Ayo, berhenti. Berhenti. Semuanya lihat. Pintu masuknya. Ini miliknya Pegasopolis. Bagus. Sekarang tidak ada jalan keluar. Kita terjebak. Kalian berdua yang harus menerima takdir. Kalian tidak berbuat apa-apa. Hanya bertengkar satu dengan yang lainnya. Kau pun bertengkar, Yang Mulia. Ya, bahkan lebih buruk. Aku tidak pernah berkelahi sehebat kau. Sungguh menggelikan. Para unikon tidak pernah berkelahi. Karena para unikon tahu kalian tidak akan pernah bisa menang. Kuda poni bumi itu bodoh sekali. Pegasus adalah kuda-kuda kasar. Unikas kuda ekois. Apa itu? Mereka itu Windy Ghosts. Windy Ghosts? Guruku Starsworld memberitahukannya pada aku. Mereka adalah para hantu yang memakan pertengkaran dan iri hati. Semakin besar rasa bencinya, maka akan semakin dingin terasa. Ini semua salah kita. Ketiga suku. Kita yang membawa badai salju ini dan bertengkar. Dan tidak saling percaya. Ini pun yang menghancurkan tanah kita. Dan sekarang tubuh kita akan sedingin hari kita. Dan ini semua karena kita saling membenci. Aku tidak membenci kalian. Sebenarnya aku lebih membenci Komander Horikan dibanding kalian semua. Sebenarnya aku tidak terlalu membencinya. Aku cuma sangat-sangat-sangat-sangat tidak suka padanya. Aku juga tidak membenci kalian. Aku pun tidak. Tidak peduli perbedaan kita. Kita semua sama-sama kuda poni. Apa itu? Aku tidak tahu unicorn bisa melakukannya. Aku juga tidak tahu. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku tahu itu bukan hanya dari diriku saja. Itu berasal dari kita bertiga. Bersama dalam persahabatan. Sepanjang malam, ketiga kuda poni tersebut tetap menyalakan api persahabatan dengan menceritakan kisah mereka dan juga bernyanyi. Tentu saja, menjadi lagu musim dingin kita hingga saat ini. Sejak itu, kehangatan dari api, lagu, dan gelak tawa mereka menyentuh para pimpinan suku. Tubuh mereka pun mencair. Itu pun juga mencairkan hati mereka. Para ketiga pimpinan sepakat untuk berbagi tanah yang indah itu dan hidup dalam harmoni selamanya. Dan bersama mereka menamakan tanah baru mereka... Equistria! Yeay! 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 Kita harus merasa terhormat bahwa Putri Celestia memilih kita. Yeay! Dia pasti berpikir kita ini contoh karena kita adalah teman baik. Yeay! Applejack, aku pikir kau telah menutup semua jendela. Jangan salahkan aku. Rainbow Dash yang seharusnya melakukannya. Dia memiliki sayap. Kenapa selalu aku yang melakukan di tempat-tempat yang tinggi? Kenapa bukan Twilight yang dapat melakukan sihir? Kenapa Twilight yang dapat melakukan sihir? Kalian tahu? Aku mengerti.